Selesai pihak kejaksaan agung menyita Hotel Lafayette atas kasus korupsi PT. Asabri, kini jajaran manajemen hotel yang berada di catur tunggal, Kabupaten Sleman itu menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke pihak berwenang. Manager Marketing dan Komunikasi Lafayette Boutique, Hotel Gusti Irawan, saat ditemui pengatakan selama ini dirinya bekerja di bagian marketing dan komunikasi. Sehingga, ia mengaku tidak begitu tahu kapan proses penyitaan dari pihak kejagung itu dilakukan. Namun yang pasti, perempuannya biasa di Sapa Irawan itu mengetahui jika Hotel Lafayette kini terserat dalam upaya pengusutan kasus korupsi PT. Asabri yang menelat kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun itu. Kendhati aset bangunan hotel itu kini dalam status disita oleh kejagung. Namun, devisi manajemen hotel tersebut tetap membuka operasional seperti biasa. Bahkan dikatakan oleh Iraw, saat ini pihaknya masih fokus menyiapkan keperluan tamu hotel untuk Big Session akhir tahun 2021. Dalam kasus ini, kejati DIA turut membantu proses penyitaan sejumlah aset terkait korupsi PT. Asabri yang berada di wilayah DIA. Dan dari informasi yang dihimpun, hari ini penyidik kejagung telah mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi pasca penyitaan Hotel Lafayette tersebut. Ditanya apakah pihak manajemen hotel yang dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik kejagung, Iraw mengaku tidak mengetahui. Diberitakan sebelumnya, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi atau Kejati DIA Sarwoeddi membenarkan adanya informasi penyitaan Hotel Lafayette tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa Kejati DIA turut membantu keperluan kejagung dalam proses penyitaan barang bukti itu.